Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih masih setia dengan channel Porang Indonesia Channel Porang Indonesia kali ini akan membahas masalah pupuk Yang paling bagus untuk lahan porang kawan ya Kita lihat ini kita di bawah pohon bambu ya Nah ini pohon bambu Kita menemukan pupuk yang paling bagus kawan Ini kita lihat Ini ada daunan daun-daun bambu yang kering ya Daun bambu yang kering ini paling bagus untuk pupuk kompos alami ya Kita lihat seperti ini Ini pohon bambu yang sudah lama dia lapuk Lapuk kita lihat ini menjadi sudah hancur ya Sudah hancur lapuk ini paling bagus untuk pupuk kawan Ini kita lihat juga ya akar ya Akar bambu terus daun kering yang sudah membusuk lapuk bertahun-tahun Ini bagus sekali kalau kita korek sampai ke bawah ya Kira-kira ini sampai 10 cm ya Ini kita lihat ini Tanah ini sudah maur gembur kawan Ini sangat cocok untuk campuran pupuk ya Untuk tanam porang juga oke Ini untuk pot-pot apa tanam bunga hias juga oke Ini pupuk paling bagus Ya bisa dikatakan namanya topsoil kawan ku ya Topsoil itu daun-daun kering yang sudah lapuk bertahun-tahun Dia sudah hancur ini paling bagus untuk campuran media tanam kawan Ya tanahnya ini sudah maur gembur Ini akar-akar ini kalau sudah lembut ini ya Sudah lembut ini bagus sekali untuk media tanam Sangat bagus kandungan unsur haranya ya Ini bagus sekali untuk media tanam porang Ataupun media tanam tanaman yang lain Ini paling bagus Dibanding pupuk-pupuk kimia yang lain ya Seperti kimia Maksud saya ya dalam bahasa umum itu kimia Dalam bahasa umum kimia itu yang produksi pabrik ya Kita channel porang Indonesia lebih bagus Memakai pupuknya seperti ini kawan Nah ini Ini kita lihat ini sangat Kita korek ya Kita korek maur Nah ini Ini maur ini sudah Menjadi pupuk alami kawan Gembur maur ini seperti ini Gembur maur ini nanti kita aplikasikan di lahan Mantap sekali Untuk menunjang Nutrisi Nutrisi pada tanaman porang yang akan kita tanam Boleh jadi untuk pupuk yang lain ya Seperti tadi saya katakan Untuk pupuk-pupuk Tanaman hias juga oke Ataupun untuk berkebun Nah ini kita Ini kita korek sangat anu kawan Sangat maur ya ini Biasa kalau di bawah pohon bambu ini Sudah menjadi Pupuk alami kawan ku Ini tanahnya sudah maur sekali Nah Tanah sudah gembur ya Jadi kita tadi di lahan Rencana tanam porang ya Ya itu rencana tanam porang Di lahan itu Kita lagi Kita lagi Duduk-duduk Melihat menemukan pupuk yang paling bagus Pupuk yang paling bagus untuk media tanam ya ini Topsoil kawan ku Topsoil ini pupuk Alami ya Dari daun-daun kering Dari ranting kering yang sudah lapuk bertahun-tahun Karena lahan ini kawan ku Ini sudah lama Tidak terjamah ya Karena ini di bawah naungan pohon bambu kawan ya Pohon bambu yang berduri Sehingga daun-daun yang kering jatuh Jatuh ke tanah Ke bawah seperti ini Ini bisa kita manfaatkan untuk Ngepupuk ya Bisa kita manfaatkan untuk pupuk Karena ini sekali lagi saya katakan ini sudah Mawur gembur kawan Cocok sekali ini Cocok untuk tambahan nanti Di media tanam Seperti tadi saya katakan Bisa di aplikasikan Di lahan Untuk Tanaman porang juga oke Untuk tanaman hias juga oke Ini banyak sekali daun-daun kering Nanti bisa kita manfaatkan kawan ku ya Seperti tadi saya katakan Ini sudah lama sekali Tidak terjamah oleh Jauh dari aktivitas manusia Aktivitas orang ya Ini sudah lama sekali Tidak terjamah Sehingga Banyak pupuk Alami ya Pupuk kompos ini Nah ini Ini sudah alami kawan Sudah alami Mawur gembur Kalau kita lihat Nah seperti ini Ini sudah maur gembur Nah ini Sudah maur gembur Sudah oke ini Buat Tanaman media ya Untuk campuran media tanam Apapun ya Oke kawan ku Demikian Liputan dari channel Porang Indonesia Semoga Sedikit ya Bermanfaat Untuk yang mau Budidaya porang Ataupun untuk tanaman Yang lainnya Media tanam paling bagus Ya ini Oke Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Matur suwun Terima kasih Terima kasih.